Inggris aja yang kaya, Liga Inggris yang kaya aja Diprediksi profitnya untuk musim ini tuh turun 5 miliar ponseling Iya, profitnya Untuk semua tim Untuk semua, turun totalnya 5 miliar Halo Skoror, kembali lagi ke acara Apik Analisis Pinggir Kolam Bersama saya, Oki Herman Dilaga Dan rekan saya kali ini adalah Edino Kianto Iya, kali ini analisis kita akan membahas soal krisis finansial yang melanda klub-klub sepak bola di dunia Tapi khususnya di Eropa ya mas ya Seperti apa sih mas gambarannya? Ya dulu kan 2008 khawatir klub bakal dihantam krisis finansial 2008 di Eropa Iya, benar Kita nggak, ini semuanya sama ada di COVID Ternyata kali ini klub nggak tahan Nggak tahan ya? Nggak kuat, minta tolong Nggak kuat Nggak, nggak, nggak kuat Nggak kuat, ada pertandingan itu masalah soalnya Iya, pemasukan dari ticketing ya Jauh Selain dari ticketing kan kita tahu bahwa pandemi ini kan membuat semua aktivitas kegiatan olahraga terhenti ya Iya Jadi tidak hanya tidak ada pertandingan, klub juga tidak bisa dapat pemasukan lain dari merchandise, tour-tour stadion, museum segala macam ya itu membuat Memang klub tidak bisa berbuat banyak, tidak ada penghasilan sama sekali bahkan terakhir kita tahu Barcelona mengaku bahwa dia sejak merep nggak ada penghasilan, nggak ada pemasukan Pemainnya potong gaji sampai 70% Iya Iya kan Jadi Inggris aja yang kaya, Liga Inggris yang kaya aja diprediksi profitnya untuk musim ini itu turun 5 miliar konser Iya profitnya Untuk semua tim Untuk semua Iya di bank Semua Totalnya 5 miliar ya Iya pasti semua sama lah, praktis cuma mengandalkan aksiar Iya Mengandalkan aksiar Untung aja pertandingannya kemarin pada jalan tadi Iya, meskipun pihak pemegang aksiar sempat menuntut ya Menuntut ada beberapa ganti rugi yang harus dibayarkan ke mereka karena ada 3 bulan nggak ada pertandingan kan Nilainya pasti menurun juga Iya benar Tapi yang lebih baik ada daripada nggak Iya benar sekali Palingan nggak ada dari pemasukan penonton masih nggak ada Tapi ya kemungkinan musim depan masih belum tahu juga kan kapan Nah ini kan kekhawatirannya kan musim depan kalau nggak ada penonton juga kan ya gimana Jadi ya bener-bener kosong duitnya gitu Sementara biasanya kan mereka juga pinjem duit ke bank Iya Untuk ngambah modal Caranya adalah dengan jaminan fitur income Sekarang income-nya nggak ada untuk masa depan Masih belum tahu Iya Palingan ada di sponsorship doang ya yang sudah berjalan Iya Tapi yang ngomongin soal pinjaman Dan pada Maret atau April lalu Klub Inggris Tottenham Hotspur kan baru Meminjam sejumlah uang Ya kebetulan itu Maret Indonesia-nya Inggris Bi-nya Inggris Dengan suku bunga yang rendah ya 0,5% per tahun Itu emang sengaja diberikan oleh pemerintah Inggris bagi perusahaan Karena emang Tottenham Hotspur kan semua klub juga harus lebih terbuka ya Apa Perusahaannya terbuka TBK kan Jadi memang diberikan kepada klub-klub yang membutuhkan Ternyata yang mengajukan setahu saya baru Tottenham doang Sementara yang lainnya tidak mengajukan Apakah memang yang lainnya tidak bermasalah atau gimana Biasanya sih mereka mengajukannya kan awal musim Dekat-dekat awal musim Sekarang kalau mau awal musim begini mereka baru mengajukan Nah itu khawatir Klub-klub Inggris Leicester City aja khawatir Mereka tidak bisa dapat Itu sebenarnya uang-uang gampang gitu ya Tapi untungnya si UFA kan melonggarkan FFA Oh benar sekali Iya Jadi bisa aja Owner-owner yang tadinya nggak boleh Naruh duit lagi Mungkin sekarang bisa ditanggulangin sama owner Tapi kalau owner juga punya duit Kan bisnisnya juga terganggu kok Ini yang tadi dimaksud Mas Siddi adalah Pelonggaran FFP adalah data keuangan dari klub Diberikan kepada UFA nya 2021 ya Digabung ya 2020 sama 2021 digabung Jadi bukan 2020 sendiri Karena kan emang harus tahunan kan Biasanya dikasih ke UFA nya Karena emang masalah ini Jadi Nah sementara itu Pendapatan dari Haksiar Kan kita tahu bahwa Haksiar itu adalah Pendapatan klub paling tinggi ya Haksiar Biasanya porsinya Biasanya di klub Entah itu di Inggris Atau di Spanyol Atau di Itali kan Jadi Apakah nanti Musim depan ini Haksiar ini Akan tetap Nilainya tinggi Atau ada perubahan Menurut Menurut Harusnya sih ada perubahan ya Harusnya Karena Gini Pertandingan itu kan showbiz Iya Hiburan Harus ada rame nya Iya benar Stadionnya ada penontonnya gitu Nah masalahnya musim depan nih Penonton juga belum tentu kan Iya Jadi Pasti nilainya turun Karena itu yang terjadi sama Liga Itali Waktu seri A Waktu Tahun 90an Jadi Mereka populer di TV Tapi ternyata nilainya juga gak dihubungi sama Jadi Kalo Kalo penontonnya gak banyak Perusahaan TV juga gak mau Naikin nilainya Iya itu jadi masalah sendiri ya Sebenernya Menurut Mas Yedini Saat ini ya Yang saat ini Klub besar mana sih yang paling Ter Apa ya Terimbas oleh Finansial Krisis ini Yang paling besar Barcelona Barcelona Kalo MU kan Mereka udah bilang bahwa Mereka akan merugi Sampai 28 juta pounds Iya MU tuh Hebatnya Saldo mereka banyak Cadangan dananya masih ada gitu Mungkin cadangan dananya juga utang Beluntuknya utang kali ya Ada utang Masalahnya Kayak Barcelona ini Udah salah Manajemen Udah mismanajemen gitu kan Gaji Karyawan mereka Termasuk pemain bolanya Itu kan Mereka kan karyawan 1.500 Iya Porsi gaji Itu ngambil 69% Pemasukan Iya Itu paling tinggi Di seluruh dunia Iya memang Barcelona Madrid aja cuma 52% Nah MU tuh Maka nggak salah 49% Kalo nggak 50% Jadi Emang Kalo Barcelona Emang salah gitu Emang Salah Sebenernya bukan salah Salah Karena emang Nggak 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 Tiba-tiba Tiba-tiba Ada Covid Semuanya Terkena Imbasnya Finansial Krisis finansial Terkena Gaji-gaji pemain Pada akhirnya kan Barcelona harus dipotong 70% Karena gajinya luar biasa sekali Barcelona ini tinggi banget Dan jangan lupa Mereka kan juga beli pemain Mahal mahal Iya benar sekali Dalam 2 tahun terakhir Mereka beli bahag mahal Osman Dembele Lalu ada Franky De Jong Coutinho Dan Griezmann Ya Griezmann terakhir kan Dan pemainnya Nggak ngangkat ternyata Iya Ya analis-alis bilang Memang ada Mismanajemen Dan salah di bursa transfer Makanya wajar Kalo mereka Satu Mereka sekarang mau maksimalin Pemain muda Ngangkat lagi dari La Masia Iya Satu Karena duitnya nggak ada Mereka juga Batalin Lautaro Martinez Kedua Ya kalo nangkat pemain Nggak perlu keluar duit Banyak-banyak Iya Karena Kalo pemain yang masih muda Yang gajinya murah-murah Dinaikin Yang tua-tua Yang gajinya mahal Mungkin dibuang-buangin ya Jadi itu akan mampar Berarti sih yang bisa Berkegiatan Relatif normal Itu yang klub-klub Yang punya saldo Kayak Chelsea Dalam setahun terakhir Nggak beli pemain Ya mereka punya duit Senganggur kan Ya udah mereka beli Beli ya Dan ini kayak Ivers mau dibeli juga Jadi And you juga mau beli Tapi At Woodward juga bilang Kalo mau ngeluarin duit ratusan Juta ponseling Kata dia Nggak logis juga Untuk masa seperti ini Jadi emang Mengingat pinggang Iya karena semuanya Karena Presiden Barcelona pun bilang bahwa Krisis ini akan melanda mereka 2-3 tahun Iya Jadi bukan Maksimalnya Kata Josep Maria Bartomeu itu 4 tahun Tapi dia memprediksi bahwa Barcelona akan hanya terkenal Dampak krisis ini 2-3 tahun Meskipun Bartomeu sendiri Bilang bahwa Krisis ini tidak akan Membuat klub bangkrut Tapi kesulitan Iya Jadi Berarti dalam 2-3 tahun ini Jangan berharap Ngeliat Barcelona Di pemain-pemain tenar ya Itu nggak masuk prediksi sih Bahwa klub akan berkelit ya Dari situasi misalnya Misalnya mereka mau Kayak Barcelona Akhirnya ngambil pemain Iya Dari akademinya gitu Beli pemain-pemain yang murah-murah lah Iya Jadi nggak akan Kalaupun yang mahal ya Kayak Chelsea itu Karena ada dana nggak ngurut Tapi kan kebetulan juga Harga pemain juga Secara nilai pasar pasti turun Iya Setelah Covid kan Semua pemain turun Akhirnya tukaran pemain Akhirnya tukar kemarin Dengan Arthur Melo Dengan Amiralem Pejanic ya Itu aja kan kelihatan gitu Bahwa Nggak mau ngeluarin duit intinya Ya mungkin bisa Lautaro Tapi ditukar sama Messi Ini keburukannya Lagi pengen Messi kan Tapi kan nggak mungkin Masalahnya kan sekarang Kalaupun Pemainnya mau Misalnya ditukar Gajinya mau nggak gitu Kan gaji harus ditukar juga Iya Karena kita tahu Kalau Lautaro Mau pindah ke Barcelona Gajinya sesuai Messi tawarin Mungkin Klubnya setuju Tapi Inter bisa nggak Gaji Messi Gaji Messi Problemnya gitu kan Mungkin yang bisa Bayar gaji Messi PSG City Cuman klub-klub Italia Apalagi yang Bisnis Bisnis nepak bola itu kan Bukan cuma tontonan Tapi kan bursa transfer Jadi mesti Akan balik lagi Ke bursa transfer Mereka nggak akan jor joran Sudah pasti Lalu gimana nasib Klub-klub Italia Yang kita tahu bahwa Itali kan Klub-klub Italia Haksiernya mungkin Mungkin Tahun mulai Kedatang Ronaldo Udah mulai besar ya Haksiernya Tapi memang nggak sebesar Di Inggris dan Spanyol Sementara Dari segi Pemasukan tiket Kan Italia Kita tahu bahwa Mereka pun nggak Banyak menghasilkan Banyak duit dari tiket Karena stadionnya Jarang penuh Sudah gitu kan Stadionnya punya Pemda Mungkin ada Kecuali Juventus Dan Indonesia Jadi saya kira Gimana nasib Itali Klub-klub Italia Karena jarang tembangan juga Klub-klub Italia Sedang krisis keuangan Kalau klub Italia Beruntung Dia dalam satu Dekade Dalam 10 tahun terakhir Ini kan Mereka juga nggak kaya-kaya banget Iya Jadi Kaya Milan juga bocos Inter juga bocos Rumah Juventus Yang sama Udinese Yang Uangannya hijau Yang lainnya Jadi Ada Covid ini juga Sebenarnya Kalau krisis Nggak baru-baru amat lah Buat mereka Iya bener Jadi dari dulu juga Udah krisis Roma, Lazio sama Gitu loh Karentina apalagi Sudah kelihatan dari Strategi Aktivitas transfer Ligi Klub Pemitali Minjem Dan beli pemain yang Beli pemain yang Kelas B Atau Atau paling nggak Mereka Ngambil pemain yang free transfer Iya Jadi emang Strateginya emang sudah Kebaca ya Sementara yang Benar-benar terimbas banget Di Inggris Dan Spanyol Meskipun saya kira Bahwa di Inggris sih Kita tahu bahwa Inggris itu Sepak bola itu Ya kembali lagi Hiburan Ya Jadi emang nilai Apa Inggris sih beruntung ya Karena Mereka punya saldo aja sih Iya Punya saving Di Premier League nya ya Badan Premier League nya Tinggi banget Inggris paling tinggi banget Di antara liga-liga lain Otomatis Dan pembagiannya rata Pembagian ke klubnya itu rata Ntar ditambahin lagi Mungkin di prime time mereka Pertandingan Jadi ada pemasukan lebih Buat klub-klub yang Mungkin lebih besar ya Sementara di Spanyol Pembagiannya tidak rata Karena 30% hak siar Buat Real Madrid dan Barcelona Sementara sisanya dibagi Buat 18 klub berbeda Jadi saya kira bahwa Ya mungkin Inggris Lebih terjamin lah ya Makanya Real Barcelona Karena Josep Maria Bartomeu Sampai berkuar-kuar Bahwa Ini masalah yang serius Iya Tapi kenapa Real Madrid gak berkuar Mas kira-kira Apakah terimbas Karena gajinya Kita tahu Real Madrid Eden Hazard gaji berapa mungkin Garrett Bell gede banget Masih gaji ya Secara kultur Real Madrid memang Enggak pernah Enggak pernah ribut gitu ya Secara kultur Jarang lah Jarang ribut kayak gitu ya Tapi kalau Barcelona kan Terus menerus ya Sering kan Dia ada Polemik internal Oposisi 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 Spanyol Kas-kasnya memang gitu Mungkin orang Catalan Iya Orang Madrid Orang lokal Tapi mereka juga lagi pusing sih sebenarnya Zidane bisa bertahan Atau enggak Masalahnya sekarang kan juga Kalau mau merekrut pelatih baru Juga Jadi Jadi situasi kayak gini Ini kan Collateral damage kan Saling-saling berhubungan Berhubungan Jadi kalau pelatih baru masuk Mau minta beli pemain Duitnya ada enggak Atau pemain ini harganya Masuk akal enggak Gitu kan Jadi nih yang terakhir adalah Kira-kira Setelah kita tahu Yang besar yang apa sih Transfer Hakim Ziyech ya Tapi itu kan Tapi yang sebelum Covid Timo Werner lah Timo Werner yang terakhir besar Ini terakhir yang Gonjang-ganjingnya besar lagi Jadun Sangco Sampai 120 juta euro Kalau salah Kira-kira bener gak sih ini Apakah ada Transfer yang akan nebus 100 juta euro Pada musim atas ini Prediksi Mas Yedi Di tengah masa lain Gak mungkin sih Gak mungkin Berarti Jadun Sangco udah pasti gak mungkin Kalau pun misalnya mungkin ya Misalnya Misalnya mungkin Ya balik lagi Kalau dulu misalnya Kira-kira Madrid beli Denasar kredit 3 kali Kredit Mungkin Ini Jadun Sangco dibeli kreditnya 6 kali Nah itu kan Lagi-lagi Tergantung klub yang jual Mau terima atau enggak gitu Kalau cicilannya enggak Ntar ada yang datang ke rumah Dekolater Dekolater Ntar diambil ya Jadi gak mungkin ya Ada transfer Ad Putworth udah ngomong Soal Ad Putworth udah ngomong Waktu ketemu sama Serikat Fans MU Dia bilang Gak akan beli pemain mahal Saya kok gak yakin ya kita akan ngeluarin duit ratusan juta Di masa seperti sekarang Gak logis aja Duitnya mungkin ada tapi mereka kan harus saving kan Karena kedepan mereka gak tahu Pemasukannya berapa yang masuk kan gak tahu Gak bisa dihitung karena penonton bisa hadir apa enggak Museum buka atau stadion buka Jadi emang masalah banget emang Covid ini memang membuat Seluruh dunia Terimbas entah itu Olahraga ataupun yang lainnya ya Bisnis lain semua Jadi kita mudah-mudahan Kita doakan aja semoga Pandemi ini cepat berlalu Nol gak cuman Ada sosial Distancing nol semuanya Semuanya sehat vaksin ketemu Dan penonton-penonton sepak bola juga bisa menonton Lagi biasa Siapa tahu kita bisa liputan Kepala Eropa Ya tahun depan Ya Hal ini terima kasih Scorer sudah menyaksikan program Apik analisis pinggir kolam Sampai ketemu lagi Dengan program-program Apik berikutnya Dadah Saya sangat bersyukur sekali bisa sampai di level ini Saya juga harus banyak belajar Saya juga harus mengejar impian saya Jadi Buat adik-adik Liga Top Score Tetap semangat Bermain sportif Jangan pernah menyerah Kejarlah impian kalian Jangan takut Kalian bisa melakukan itu Katik jangan takut Jangan takut Ku-ken Katik stated Teg